Ketika anak melihat Masya Allah orang tuanya sangat memuliakan tamu Maka nanti anak akan apa? Ia akan terbentuk Sendirinya memulaikan tamu Seorang anak akan terbiasa bertutur kata yang sobat Halus, penuh dengan adab Apabila orang tuanya mencontohkan hal tersebut Tapi kalau orang tua sering berkata kasar Tidak sopan Maka anak akan menirunya Sehingga kesimpulannya Allah Sebenarnya hakikat mendidik anak Itu adalah mendidik diri sendiri Mendidik anak itu hakikatnya mendidik diri sendiri Sehingga tinggal bagaimana kita berikan keteladanan yang baik Seorang anak akan tumbuh dengan sifat-sifat yang terpuji Yang ia dapatkan dari gurunya Atau orang tuanya Sebaliknya ini para umat yang dirumati Allah Ini penting sekali Ketidaksesuaian Ketidaksesuaian antara Ucapan dan perbuatan Maksudnya kita memberikan nasihat Kok nasihat kita tidak sama dengan perilaku kita Maka akan menjadi racun dalam pendidikan Ketidaksesuaian 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 Ketidaksesuaian